Heboh, Kepala Puskesma Sabo Kingking, Palembang diduga arugan tak izinkan pegawai hamil, tahan uang JKN. Kepala Puskesma Sabo Kingking, Palembang diduga arugan tak izinkan pegawai hamil, hingga tahan uang JKN pegawai. Bahkan, Kepala Puskesma Sabo Kingking di Jalan Seibuah, Kecamatan IT, Palembang diduga memperlakukan tidak manusiawi saat melaksanakan pekerjaan. Menurut salah satu pegawai, aksi dugaan arogansi Kepala Puskesmas tersebut membuat mereka tidak boleh mengandung, mengurus keluarga sakit ataupun kepentingan lain tanpa izin dari pimpinan. Belasan pegawai melaporkan Kepala Puskesmas Sabo Kingking ke Inspektorat Palembang, lantaran diduga arugan. Rabu, 7 Februari 2024, lantaran merasa diberlakukan tidak manusiawi saat melaksanakan pekerjaan. Salah satu pegawai Puskesmas Sabo Kingking, DA menuturkan bahwa ia merasa sangat kecewa dengan sikap arogan dan tidak manusiawi Kepala Puskesmas. Menurutnya, tak hanya membuat aturan secara pribadi, namun juga dianggap melanggar batas dengan menahan uang JKN, yang seharusnya menjadi hak karyawan yang telah menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Selain itu, lanjut dia, selama di bawah pemimpinan Kepala Puskesmas, karyawan tidak boleh mengandung ataupun mengurus keluarga sakit. Selama 5 tahun terakhir dan saat ini, dalam 6 tahun terakhir, kami bekerja di bawah tekanan Kepala Puskesmas. Kami dilarang hamil, tidak diperbolehkan merawat keluarga yang sakit, menggunakan telepon atau melakukan kegiatan lainnya tanpa izin beliau. Lebih parahnya lagi, beliau menahan uang JKN yang seharusnya menjadi hak kami. Jelasnya, berdasarkan itu, ia berharap ada tindak lanjut dari laporan tersebut dengan mendapatkan kejelasan lantaran pegawai merasa dizolimi. Sedikitnya, 18 pegawai Puskesmas yang mengeluh akan kepemimpinan yang dianggap arogan. Selain itu, ada juga pegawai Puskesmas yang mencurahkan isi hatinya di postingan Instagram tribunsumsel.com usai heboh kasus tersebut. Tanggapan Inspektorat Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti, membenarkan adanya laporan karyawan yang melaporkan lantaran mengeluh kepemimpinan dari Kepala Puskesmas Sabu Kiking. Meskipun demikian, pihaknya telah melakukan klarifikasi baik dari Kepala Puskesmas maupun Dinkes Palembang terkait hal tersebut. Menurutnya, adanya potongan atau menahan uang JKN itu tidak benar lantaran sebuah kebijakan meski tanpa adanya permusyawarahan terlebih dahulu. Kendati itu, Jamiah menyampaikan kepada para karyawan agar nanti harus berani ngomong atau menyampaikan apa yang terjadi saat mediasi atau klarifikasi bersama. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.